Untung kali ibu-ibunya ini, lahir gadis cantik, usia ibu-ibunya 46 tahun. Bonus ya, jadi yang masih berjuang ke garis 2, untuk tahun prata gitu, pokoknya tetap berusaha aja berdoa ya. Salah satu permasalahan dalam hubungan suami-istri adalah, tidak kunjung dikaruniai buah hati, atau bahkan mungkin secara medis difonis tidak bisa melahirkan anak alias mandul. Ada banyak orang tua bersolusi mengangkat anak atau adopsi anak dengan berbagai macam iniat dan tujuan. Padahal, hukum dalam Islam tidak mengenal istilah adopsi atau tabani. Tidak berhenti di situ, pengangkatan anak yang di sisi lain ada kebaikan sosial, dan di sisi lain berpotensi menimbulkan kekacauan dan fitnah dalam perbauran anak dan orang tua angkat. Semisal dalam hak waris-mewarisnya, segi kemahrumannya yang potensi sentuhan selalu ada dengannya, kehalalan melihat auratnya, dan lain sebagainya. Yang pasti, adopsi anak menimbulkan banyak pertanyaan dan masalah dalam hukum Islam. Karena pada umumnya pengangkatan anak atau adopsi, kemudian berarti anak angkat tersebut tinggal satu atap dengan orang tua angkatnya. Pertanyaan yang pasti mengemukai yaitu, perihal bagaimana hukum dan statusnya ketika dia dewasa dengan ibunya, jika anak yang diadopsi laki-laki. Tentang bagaimana dia kalau melihat aurat ibunya, bagaimana kalau ibu angkatnya memegangnya, atau menciumnya dengan sayang layaknya seorang ibu kepada anak sendiri. Atau mungkinkah, ketika anak angkat tersebut dewasa, orang tua angkat akan terus-menerus berdosa. Kalau misalkan lihat ibunya tidak pakai kerudung, berduaan di dalam rumah karena bapak angkatnya bekerja, berpelukan dan berpegangan karena kasih sayangnya seorang ibu angkat terhadap anaknya, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oleh karena adopsi dapat melahirkan beberapa dampak terkait dengan pernikahan dan warisnya atau yang lainnya, maka Islam memberikan beberapa tuntunan agar iniat baik seseorang dalam melakukan adopsi, dapat berdampak baik pula bagi orang tua angkat, anak angkat maupun lingkungannya. Realitas yang ada dalam masyarakat kita, ada dijumpai dua jenis praktek adopsi, yaitu adopsi mutlak dan tidak mutlak. Adopsi mutlak adalah, mengangkat sepenuhnya anak orang lain menjadi anak kandung dengan berbagai implikasi hukumnya. Dalam hal ini, anak adopsi dibenarkan dalam tanda kutip, mempunyai hak dan kewajiban persis sama sebagaimana anak kandungnya sendiri, semisal bermanja dalam gendongannya, memandikan dan menyuapi saat dia balita dan lain sebagainya. Sementara itu, adopsi yang tidak mutlak adalah, mengangkat seseorang sebagai anak, namun dia tetap dianggap sebagai anak kandung orang tuanya anak tersebut, sehingga secara hukum tidak sepenuhnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana anak kandung. Lantas, dari dua jenis adopsi ini, yang mana adopsi yang benar dan sesuai dengan garis yang ditetapkan oleh syariat, adopsi dengan sistem tabani, atau mengangkat anak kemudian dijadikan layaknya sebagai anak kandung. Dalam Islam tidak dikenal praktek yang semacam ini, yang berarti, praktek adopsi secara tidak mutlak itulah yang dibenarkan dalam hukum Islam. Rasulullah memiliki anak angkat yang bernama Zaid bin Haritsah, yang kemudian dinisbatkan kepada Nabi menjadi Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat Al-Ahzabaya 37 yang menegaskan anak hasil adopsi tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Ayat tersebut juga memerintahkan Rasulullah menikahi Zainab bin Jahsi, yang merupakan mantan istri anak angkatnya. Ketika itu, seorang ayah angkat menikahi mantan istri anak angkatnya, adalah sesuatu yang secara sosial sebagai sebuah aib yang sangat besar, sehingga pernikahan tersebut melahirkan gunjingan hebat di kalangan masyarakat. Bahkan hingga kini, peristiwa ini kerap dijadikan kritikan atas Rasulullah oleh para pengingkarnya. Apa yang dilakukan Rasulullah menunjukkan Islam itu tidak melarang praktek adopsi, melainkan melarang cara-cara pengadopsian yang mengandung manipulasi, misalnya adopsi dengan cara anak angkat dinasabkan dan dipanggil dengan nama ayah angkatnya, sehingga mengandung unsur kebohongan, baik itu kebohongan terhadap anak maupun masyarakat. Bahkan dalam sebuah hadis, ada ancaman bisa tidak masuk surga. Barang siapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka surga haram baginya. Penasabah pada orang tua angkat ini bisa terjadi, karena biasanya yang diadopsi berasal dari kalangan tidak mampu, dan yang mengadopsi orang terhormat, yang kemungkinan bertujuan anak hasil adopsi tersembunyikan asal-usul sebenarnya. Kemudian hubungan antara orang tua angkat dan anak angkatnya, bersifat saling tolong-menolong dan saling melindungi. Maka ketika anak angkat tersebut sudah besar, dan dia bisa lebih mampu secara ekonomi, maka anak angkat wajib menolong dan menjaga orang tua angkatnya. Berbeda jika anak yang diadopsi dengan adopsi mutlak, yang tinggal dalam satu atap dengan orang tua angkat. Karena hal ini akan memunculkan kekacauan dalam hukum syariatnya, sebab apapun alasannya, anak angkat tersebut tetap bukan mahrumnya. Terlebih jika anak angkat tersebut tumbuh dewasa, akan banyak percikan-percikan dosa karena dalam hakikatnya, anak angkat tersebut bukanlah muhrimnya. Lantas bagaimana solusi aman bagi orang yang ingin mengangkat anak, dan menghendaki anak angkat tersebut tinggal dalam satu atap dengannya. Berikut beberapa langkah aman dalam mengadopsi anak, agar bisa tinggal satu rumah layaknya anaknya sendiri, dan tidak mendapati dosa itila datau bercampur dalam satu rumah. 1. Pilih calon anak angkat yang berasal dari mahrum ibu angkat jika anak yang diadopsi tersebut laki-laki, dan pilih yang semahrum bagi ayah angkatnya, jika anak adopsinya tersebut perempuan. 2. Semisal yang diadopsi adalah anak kakaknya, atau anak adiknya, atau anak keponakan dari kakak atau adik kandungnya. 3. Yang kedua, jika tidak mendapatkan calon anak dari mahrum, maka jadikanlah anak angkat itu mahrum rodoah, atau mahrum tunggal susu, dengan cara disusui oleh ibu angkatnya hingga sempurna syarat dan rukun rodoahnya. 4. Lalu bagaimana jika ibu angkatnya belum bisa menyusui dan belum pernah hamil? Apakah memenuhi syarat bisa menjadi ibu rodo? Imam Hambali tidak mensyaratkan yang menyusui harus pernah hamil dulu, bahkan susu wanita perawan yang belum dijimak dan belum pernah hamil pun menurut Imam Hambali bisa menjadi ibu rodo. 5. Jika dengan cara itu tidak bisa diusahakan, maka status anak angkat tersebut hukumnya menjadi anak laki-laki ajnabi bagi ibu angkatnya, atau sebagai perempuan ajnabiyah bagi ayah angkatnya, karena tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan persusuan. Oleh karena itu, sebelum anak tersebut menginjak usia balik, maka anak tersebut masih aman untuk disayang dan disentuh. Tapi setelah balik berlaku hukum ajnabi atau ajnabiyah, ada pun konsekuensi hukum garis keturunan dalam nasab, dalam warisan, dalam hal inafakob, gugurnya Kishos, tidak potong tangan karena mencuri harta orang tua, tidak adanya penyitaan harta karena hutang anak, dan juga perwalian atas harta dan jiwanya. Semua itu tidak berlaku antara orang tua angkat dan anak angkat, meskipun anak angkat tersebut baginya sudah menjadi mahrum rodo. Berikut ini dalil kitab kuning Al-Mausu'ah Al-Fiqiyah tentang ibu rodo. 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 Al-Mausu'ah Al-Fiqiyah tentang ibu rodo.